Intro Berbekal saringan kecil ini, aku bersama bapak-bapak ini mau berburu ikan bawal air tawar Nah ini kita sekarang lagi mau nyari murbei Murbei itu adalah sejenis tanaman liar yang biasa dijadikan campuran bahan masakan oleh masyarakat sini Nah kalau bakar ikan atau ayam harus sering dibolak-balik kayak gini yo Agar dagingnya tidak jadi gosong Karena pada daging yang gosong mengandung senyawa karsinogenik yang dapat memicu kanker Wah banyak banget yo Asik ikan bawal bakar sambal matahnya sudah jadi nih Sambal matah memang cocok dipatukan dengan banyak sajian Seperti ayam goreng dan ikan bakar Wah indah banget yo langit hari ini Langit biru yang cerah dipatukan dengan banyaknya balun udara warna-warni yang terbang di langit Sungguh perpaduan yang syahdu banget Eits Sebelum melihat keindahan balun udara ada tahapan yang harus dilakukan Sebagai keponakan yang baik aku lagi bantu paman untuk menjaga entok-entoknya di kanda Tapi lama-lama kok capek juga yo Ria sejenak dulu deh Wih lah dah lah Gawat iki Entoknya ada yang kabur Wes langsung aku kejar yo Entok yang kabur akhirnya ketangkep Langsung saja kita kembalikan ke kandangnya Setelah entok yang kabur dimasukkan ke kandang Saatnya kita kasih makan Pakan merupakan salah satu faktor penting untuk pertumbuhan entok Untuk pemberian pakan tidak boleh asal Harus disesuaikan dengan umur entok Betul sekali Untuk entok yang berumur muda diberikan pakan halus dengan porsi yang lebih sedikit Sedangkan entok yang dewasa bisa diberikan pakan yang agak kasar Seperti bekatul maupun ampas umbi-umbian Nah ini nih Jadi entok disini tuh dikasih makannya sehari dua kali Tapi kalau siang itu juga ditambah sayuran yuk Makannya disini tuh entok-entoknya sehat semua Selain pakan kandang entok pun harus diperhatikan Ukuran kandang harus pas Dan sesuai dengan jumlah entoknya Keberhasilan budidaya entok sangat ditentukan pada masa awal pemeliharaan bibitnya Yaitu pada usia bibit entok mulai dari 0 sampai 20 hari Bahkan nih dari penetasan anaknya Sangat diperhatikan loh Ada dua cara penetasan telurnya Yang pertama dengan cara diirami oleh induknya entok Dan yang kedua dengan alat penetasan seperti ini Setelah menetas Anakan entok ini langsung dipindahkan ke kandang khusus Yang terdapat lampu di dalamnya Lampu ini difungsikan untuk memberikan kehangatan pada anak entok Anak entok yang baru menetas itu Sangat sensitif dan rapuh Sehingga perlu penghangatan lebih Agar tubuhnya tidak kedinginan Kalau umur entoknya sudah lebih dari satu bulan Baru dipindahkan lagi ke kandang yang lebih betar Dan tidak ada lampunya Wah gede banget Mas, ini rambinggu lagi mas? Ya satu bulan setengah Oh, sasi gitu Sasi tujul lagi ya Nah, entok sudah dikasih makan Dan sudah di dalam kandang semua Selanjutnya kita Pulang Yeay Yeay Yeay, main pulang saja Tunggu dulu Kurang pas kalau kita enggak bikin olahan Dari entok Yuk, langsung saja kita masak Entok ini identik dengan masakan yang berkuah pedas dan juga kental Nah, kali ini kita mau bikin entok rica-rica Kira-kira rasanya gimana? Kita pikir yuk Bumbunya siapin dulu Ayo bu, bonggok bu Yang namanya bumbu rica-rica Pasti rasanya pedas yuk Karena ada campuran cabai merah dan ketumbar Pertama-tama yang dihaluskan Bawang merah, bawang putih dan ketumbar Setelah halus baru tambahkan potongan cabai merah dan jahe Dan ule kembali sampai bumbunya benar-benar halus Nah, bumbu rica-rica-nya merah banget to Kayaknya masakannya bakal pedas tenang ini Aku potong kecil-kecil dulu yuk entoknya Ayo, Thoth, kamu bisa Kalau sudah dipotong kecil-kecil Langsung rebus dagingnya dengan air mendidih yuk Mas, bagaimana? Banyu, ini umap Digodok saja ini entoknya Oke, putih-putih Ya Beri-beri yang bikin Airnya sudah mendidih Sekarang langsung kita masukkan potongan entoknya Masukkan semua yuk Biar cepat mateng Kalau sudah, jangan lupa masukkan potongan dan perasan jeruk lemonnya Nah, jadi ada cara buat ngilangin rasa amis dari daging entoknya Yaitu waktu direbus dicampur dengan lemon Tapi tidak boleh lama-lama Kalau kelamaan nanti dagingnya itu jadi lebih cenderung asam Aduh, pedasnya Dari wangi, mersih, ma Ayo, rene, rene, dari wangi ya Kita persih ini, punya amis kita Kalau sudah begini Masaknya berapa lama? Ya, kurang lebih 2-3 jam dengan api sedang Yowe, sambil nunggu kita tumis bumbu yang sudah aku lek tadi ya Kalau aromanya sudah keluar, tandanya tumisan bumbu ini sudah matang Sabar yuk, kita masukkan dulu potongan daging entok yang sudah direbus tadi Agar tidak terlalu pedas, tambahkan gula merah Dilanjutkan dengan air matang dan kecap manis Atuk terus sampai bumbu ricah-ricahnya meresap ke dalam daging entok Kalau kuahnya sudah semakin sedikit, tandanya ricah-ricah entoknya sudah matang Ricah-ricah entok ini mempunyai ciri kuahnya yang sedikit dan berwarna merah kecoklatan Dilihat dari warnanya saja sudah terasa yuk pedasnya Yuk, langsung saja kita coba Memang yuk, makan ricah-ricah entok itu paling pas banget kalau lagi hangat-hangatnya Apalagi ditambah dengan nasi putih yang pulen Wah, makannya jadi lebih nikmat yuk yuk Iya, perbaduannya enak banget yuk Ayo, makan lagi, tot Karena aku baik hati Aku suapin daging entoknya yuk Ini enak, a-a banget, tot Enak, kuit, tot Kuit dagingnya sempur, kuit, tot Oh, no Eh, jahat banget kamu, yuk Masa aku dikasih potongan lengkuas sih Maaf, aku kira itu daging entoknya Yowes, gak apa-apa Cita rasa pedas manis dengan bumbu kaldu yang kental Menjadi ciri khas tersendiri dari ricah-ricah entok ini Tenan Yuk, rasanya yuk Rasa nih, pedis garuk manis Enak, tenan, tot Perebusan daging entok dan pemberian perasan jeruk lemon Menjadi kunci agar ricah-ricah entok ini dagingnya empuk Dan rasanya pun jadi lebih enak Iya bener, rasa pedas memang sangat terasa Tapi tetep enak, tenan, tok Bahkan bikin ketagihan Kali ini kita mau masak apa? Suike entok Nah, jadi suike itu tidak indetif dengan kodok Mau tau kan suike entok kayak apa rasanya? Yuk kita masak bareng-bareng Ayo! Kali ini kita olah entoknya dulu yuk Entok yang sudah dibersihkan dari bulunya ini Kemudian kita rebus dengan air yang mendidih Daging entok itu cenderung alot jika cara masaknya kurang benar Nah, ini ada cara biar nanti hasil masakannya itu dagingnya empuk Yaitu dicampur dengan beberapa rempah-rempah Ada jahe, ada serai, dan juga daun jeruk Selain ditambah rempah-rempah Agar daging entoknya empuk dimasaknya harus lama yuk Kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 4 jam Karena masih lama, aku sama Bu Fitri bikin bumbu kuah suike-nya dulu yuk Bumbunya sih hampir sama dengan bumbu sayur sop maupun sop iga Bumbu yang dihaluskan cukup bawang putih, ketumbar, dan garam secukupnya Kalau aku, kebagian motong wortel dan timun untuk melengkap kuahnya Yang menjadi ciri khas dari kuah suike ini yaitu ada pada penambahan tauco Mas Gatot, ini semateng diru, ini semateng sangkat Pun-pun ini Ya, wik sangkat, juk terus, gak wik kuah sop Yeh, laksanakan Yuk, gula nek aren diulek sih, San Yuk, 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 tak ulek ya, Bik Nah, tauco-nya ini diulek dan ditambahkan gula aren Supaya nantinya tauco tidak pahit Tauco dan bumbunya sudah siap, saatnya kita tumis-menumis Pertama kita tumis bumbunya sudah dihaluskan oleh Ibu Fitri Dilanjutkan dengan tauco yang sudah dicampur gula aren Tambahkan air matang secukupnya, aduk hingga kuah berwarna kecoklatan yuk Kalau kuahnya sudah berubah warna begini, baru kita masukkan daging entok utuh yang sudah direbus tadi Sambil direbus, tambahkan bahan perlengkap kuahnya, seperti potongan wortel dan timun Biar tambah cantik, terakhir kita tambahkan potongan cabai, daun seledri, dan daun bawang Siramkan kuah suike-nya ke daging entoknya, agar bumbu dari kuahnya meresap ke daging entok Masaknya jangan lama-lama yuk, karena daging entoknya sudah mateng Suike entok ini menjadi menu alternatif ketika ada yang tidak suka dengan daging kodok Suike sendiri merupakan kuliner yang berasal dari budaya Tionghoa Ciri khasnya itu kuah coklat yang terdapat campuran tauco-nya Kuahnya mempunyai cita rasa tersendiri, dengan ditambah tauco kuahnya agak sedikit asin dan lebih terasa kacang kedelainya Rasa dari suike entok ini tuh enak banget, dan teksturnya hampir sama seperti daging bebek, tapi lebih berserat Hmm, udah empuk banget nih Sama halnya dengan daging bebek, daging entok memiliki kandungan protein yang cukup tinggi Protein sendiri dibutuhkan untuk pembentukan sel baru dan pembentukan masa otot Namun entok juga memiliki kolesterol yang cukup tinggi, apalagi di bagian kulitnya Bagi yang mempunyai riwayat kolesterol tinggi, boleh mengonsumsi entok Tapi hanya dagingnya saja, dan jangan terlalu banyak yuk